Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel warnafarm Apa kabar sahabat tani semuanya di seluruh nusantara Semoga kita selalu diberikan kesehatan Agar kita selalu bisa berkarya Di atas tanah bumi pertiwi yang sangat subur Baik sahabat tani Pada kesempatan Bali ini kita akan Mengulas tentang Perawatan tanaman melon Ini kita budidaya tanaman horticultura Tanaman melon Maka di fase vegetatif di awal pertumbuhan ini Saya akan melakukan penyemprotan Dengan memakai nutrisi dari SAS Ini adalah salah satu senjata andalan dari SAS Yaitu adalah salmar andalan Salmar andalan ini Memiliki kandungan nutrisi yang sangat penting ya Elemen esensial Untuk pertumbuhan tanaman Untuk memacu pertumbuhan tunas-tunas muda Dan juga nanti akan membuatkan tanaman kita Pertumbuhannya sangat cepat Istilahnya sat-sat seperti itu ya sahabat tani Dosis dari salmar andalan ini Kita akan menggunakan dosis 25 mili Per tanki 16 liter ya Ini sudah kita masukkan salmar andalan Nah produk salmar ini Sangat digemari oleh Para penggunanya ya Kemudian Produk dari SAS Yang kedua adalah Saka Saka ini Dikenal juga dengan Jekrikmania ya Karena kandungan Kalium dan silikanya Yang luar biasa Dan juga dilengkapi dengan Pospor Atau pospat Nah jadi Dengan tambahan Saka ini Juga akan Meningkatkan Efektivitas Dari nutrisi Dan juga Pestisida Yang akan kita Semprotkan Ketanaman Karena juga dilengkapi Dengan Menjadi Perekat Bagi nutrisi Fungi Serta inseks Seperti itu ya Nah kita gunakan Saka ini Dosisnya juga 25 mili Per tanki Tanki 16 liter ya Ya Gak kira-kira Kita menggunakan Dosis per liter Airnya adalah 1,5 mili Per liter air Jadi kita Menggunakan Takaran 25 mili Tadi Nah Saka Andal ini juga Menurutakan Nutrisi Plus Perekat Dari SAS Ini Kalau di tanaman Brambang Atau bawang merah Ini akan Jegrik Mania Seperti itu Kemudian Yang berikutnya adalah Prima SAS Nah Prima SAS Sendiri ini Adalah Produk Dan juga Nutrisi Yang dapat Meningkatkan Imun Tanaman Serta juga Memberikan efek Tidak Tidak Disukai Oleh OPT Organisme Pengganggu Tanaman Atau Hama Karena Di Prima SAS Ini juga Dilengkapi Dengan Sulfur Dan juga Kalsium Seperti itu Ya Nah Nutrisi Nutrisi SAS Sendiri Ini adalah Nutrisi Siap Saji Jadi Ketika Kita Menyemprotkan Ke Tanaman Kita Nanti Efeknya Akan Cepat Sekali Ya Ketika Hari ini Kita Semprotkan Besok Kita Akan Melihat Perubahan Yang Luar Biasa Pertumbuhan Tanaman Tanaman Kita Ini Kita Berikan Juga Dosisnya 25 Miliah Ya Ini Sudah Habis Ini Nanti Kita Akan Beli Lagi Di Bakul Racun My Bit Sokot Ya Ini Tinggal Tetes Terakhir Kita Kocok Kocok Aja Karena Ini Adalah Tinggal Satu Tengki Tengki Terakhir Yang Kita Sepraikan Karena Tadi Sudah Kita Nyepra Satu Tengki Ya Bagi Sahabat Tani Yang Belum Subscribe Ke Channel Warna Farm Bisa Langsung Subscribe Ke Channel Warna Farm Untuk Memberikan Dukungan Kepada Kami Dalam Membuat Konten Dan Video Inovasi Di bidang Pertanian Bagi Yang Sudah Subscribe Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Atas Kesetiaan Anda Menyaksikan Video Di Warna Farm Jangan Lupa Like Comment Dan Share Jika Video Dari Kami Ini Mempunyai Arti Bagi Pertanian Di Indonesia Baik Sahabat Tani Kemudian Kita Akan Menambahkan Insektisida Curacron Curacron Sendiri Ini Mempunyai Apa Penggunaannya Sangat luas Untuk Organisme Penganggung tanaman Atau Hama Nah Di tanaman Melon Sendiri Ini Kita Akan Melakukan Pencegahan Dari Awal Atau Kita Melakukan Pembasmian Hama Yaitu Trips Atau Kutu Daun Turacron Sendiri Ini Bisa Juga Disprekan Untuk Membasmi Kutu Kutuan Kutu Daun Trips Dan Juga Hama Lainya Termasuk Juga Baunya Dari Bahan Aktif Provenovos Ini Sangat Tidak Disukai Oleh Hama Terutama Nanti Kalau Tanaman Kita Sudah Berbuah Hama Lalat Buah Itu Tidak Menyukai Dengan Bau Bauan Dari Provenovos Atau Merak Degang Curacron Dari Perusahaan Sikintaya Nah Ini Matahari Mulai Naik Di Ufuk Timur Jadi Kita Akan Melakukan Penyemprotan Ini Kita Sudah Melakukan Pencampuran Empat Botol Ya Morai Dari Nutrisi Penguat Imun Dan Juga Pencegahan Atau Pembasmian Hama Ini Usia Dari Tanaman Melon Ini Di 10 Hari 10 HST Pemberian Nutrisi Awalnya Kita Menggunakan Nutrisi Dari Produk SAS Salmar Andalan Saka Andalan Juga Prima SAS Dan Semoga Nanti Tanaman Melon Ini Akan Finish Dengan Memuaskan Dengan Hasil Yang Bagus Dan Harganya Bagus Seperti Itu Mohon Doa Dari Sahabat Tani Semuanya Semoga Apa Yang Kita Tanam Memberikan Keberkaan Dan Memberikan Rizeki Untuk Nafkah Keluarga Seperti Itu Ya Karena Kita Harus Terus Tetap Berkarya Di Atas Gundukan Tanah Bumi Pertiwi Ini Karena Juga Ada Pesan Dari Seorang Ulama Bahwa Sopo Singdueni Bumi Wajib Nanduri Seperti Itu Ya Maka Kita Sebagai Petani Harus Berusaha Untuk Terus Berkarya Menanam Tanaman Pangan Dan Juga Halti Untuk Memenuhi Kebutuhan Umat Manusia Oke Sahabat Tani Nah Ini Kalau kita Melakukan Penyeprean Alangkah Baiknya Kita Melakukan Penyeprean Di bawah Daun Dan Di atas Daun Seperti Ini Ya Nah Karena Tanaman Ini Masih Kecil Jadi Kita Nyepre Nggak Usah Lama Lama Karena Nanti Ketika Terjadi Overdosis Dari Insektisida Maka Akan Merusak Daun Atau Membuat Daun Menjadi Gosong Jadi Cukup Dengan Semprotan Kabut Dan Kita Ratakan Di permukaan Daun Jangan Sampai Terlalu Basah Dan Air Itu Bahasanya Apa Ya Mili Di atas Daun Jangan Sampai Jadi Kita Kabut Dan Ngembun Di atas Daun Situ Sudah Cukup Nggak Usah Terlalu Basah Karena Kekhawatiran Kita Dengan Adanya Insektisida Dengan EC Emulsion Konsentrat Itu Efeknya Panas Di Daun Bisa Membakar Permukaan Daun Jadi Jangan Terlalu Banyak Memberikan Insek Ya Ke Tanaman Karena Juga Berbahaya Bayangkan Kalau tubuh Kita Terlalu Banyak Overdosis Obat Atau Makanan Pun Itu Juga Enggak Baik Nah Maka Yang Terbaik Adalah Kita Memberikan Kecukupan Kecukupan Nutrisi Dan Juga Pengobatan Terhadap OPT Dan Penyakit Di Tanaman Seperti Itu Sahabat Tani Bagi Sahabat Tani Yang Setia Dengan Channel Warna Farm Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Atas Kesetiaan Anda Dengan Channel Warna Farm Baik Sahabat Tani Nah Nanti Kita Akan Melihat Perkembangannya Setelah Perawatan Penyemprotan Nutrisi SAS Ini Kita Akan Melakukan Pemumpukan Nanti Dari Bawah Akan Kita Berikan Makanan Berupa Pupuk Majemuk Primer NPK Di Atas Kita Membutuhkan Nutrisi Terutama Nutrisi Yang Terkandung Dalam SAS Nutrisi Yang Siap Saji